Halo, selamat pagi sahabat ora semuanya. Masih bersama saya Ratu Aura. Kali ini saya akan membahas mengenai rahasia rumah tangga yang bahagia. Baik, ini merupakan tema yang sangat menarik sekali ya. Untuk saya bahas di channel Youtube saya ini, karena banyak sekali dari sahabat ora semuanya yang mengeluh kepada saya bahwa rumah tangganya itu tidak bahagia. Bisa dikarenakan pasangan yang selingkuh, bisa dikarenakan pasangan yang terlalu cuek, bisa dikarenakan mertuanya yang terlalu ikut campur, sehingga bisa membuat rumah tangganya itu tidak bahagia atau tidak harmonis. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini sangat cocok sekali untuk sahabat ora semuanya yang memiliki rumah tangga yang mungkin saja baru dibina rumah tangganya dan ingin rumah tangganya selalu harmonis dan bahagia, Anda bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama, rahasia yang bisa membuat rumah tangga Anda bahagia adalah selalu menerima satu dengan yang lainnya. Mungkin selama ini Anda, pada waktu pacaran dulu, Anda saling menerima dengan pasangan, tapi setelah menikah, Anda tidak bisa menerima kekurangan dari pasangan Anda. Karena dulu waktu pacaran kan Anda tidak satu rumah, jadi Anda tidak tahu betul kekurangan pasangan Anda itu seperti apa. Jadi ketika Anda menikah, Anda tahu kekurangan itu apa. Jadi Anda tidak bisa menerima kekurangan dari pasangan Anda. Nah, inilah yang bisa membuat rumah tangga Anda tidak harmonis nantinya atau tidak bahagia. Oleh karena itu, alangkah baiknya, jika Anda sudah siap menikah dengan pasangan Anda, Anda harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan Anda tersebut agar rumah tangga Anda itu tetap bahagia nantinya. Kemudian yang kedua, saling komunikasi. Kebanyakan dari pasangan rumah tangga atau pasangan suami istri itu, perselingkuhan itu terjadi karena kurangnya komunikasi di antara mereka. cobalah Anda komunikasi yang baik dengan pasangan Anda. Karena pada waktu dulu, waktu Anda pacaran itu kan banyak sekali ya komunikasinya. Komunikasi yang intim, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dengan teman, Anda pasti selalu curhat dengan pasangan Anda sendiri. Bukan dengan teman Anda atau sahabat Anda, tapi dengan pasangan Anda sendiri. Sehingga apapun yang pasangan Anda katakan nantinya, entah itu saran baik atau entah itu saran buruk, Anda selalu menerimanya. Tapi setelah Anda menikah, apa Anda pernah seperti itu? Menjalin komunikasi yang intim dengan pasangan Anda. Karena ini adalah kuncinya, rahasianya, agar rumah tangga Anda itu tetap bahagia nantinya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu memberikan ruang kepada pasangan Anda. Karena kalau Anda tidak bisa memberikan ruang kepada pasangan Anda, kehidupan Anda akan jenuh, akan ada kebosanan. Jadi biarkanlah pasangan Anda itu berteman dengan teman-temannya, pergi dengan teman-temannya, ada waktu dengan teman-temannya. Jangan biarkan pasangan Anda tetap di rumah terus-terusan dengan Anda. Karena kalau pasangan Anda tetap di rumah bersama Anda, terus kemana-mana bersama Anda, dia akan merasa terkekang nantinya, seperti sangkar dalam burung. Dia akan merasa kurang bebas. Tapi ketika Anda memberikan kebebasan, memberikan ruang untuk pasangan Anda, Anda juga diberikan ruang untuk pasangan Anda, maka kehidupan rumah tangga Anda akan tetap harmonis nantinya. Jadi biarkanlah pasangan Anda bisa bergaul dengan teman-temannya, berkumpul dengan teman-temannya. Yang terpenting masih dalam batas yang normal. Dan yang keempat, lakukan hal-hal yang spesial untuk pasangan Anda. Hal-hal spesial itu ya, wujudnya nggak terlalu besar sih. Spesial itu kan biasanya, dalam pikiran Anda itu kan sesuatu yang mahal ya. Tapi nggak perlu, buat pasangan Anda itu nggak perlu terlalu mahal lah. Yang terpenting spesial untuk pasangan Anda. Misalkan memasakkan makanan yang kesukaan dari pasangan Anda. Kemudian memicit pasangan Anda. Ajak jalan-jalan ke pantai berdua dengan pasangan Anda. Ajak liburan bersama, hanya berdua saja, atau honeymoon lagi. Itu merupakan hal-hal yang spesial. Ya, seperti pada waktu Anda pacaran dulu lah. Pastinya kan setiap hari Anda selalu memberikan yang spesial untuk pasangan Anda. Nah, walaupun sekarang sudah berumah tangga, sudah bertahun-tahun, ataupun barulah, Anda tetap memberikan hal-hal yang spesial untuk pasangan Anda. Tunjukkan kalau Anda itu masih cinta dengan pasangan Anda. Tunjukkan perhatian Anda. Tunjukkan kasih sayang Anda dengan pasangan Anda. Itu akan membuat rumah tangga Anda semakin harmonis tentunya, semakin bahagia. Kemudian yang kelima, yaitu selalu miliki aura cinta yang kuat dalam rumah tangga Anda. Karena dengan memiliki aura cinta yang kuat, maka energi ketertarikan antara Anda dengan pasangan Anda juga akan kuat nantinya. Dan ketika ada pelakor, atau ada wanita lain, atau ada pria lain masuk dalam rumah tangga Anda, itu akan lemah nantinya, akan menjauh. Karena sudah ada benteng di situ, sudah ada benteng yang kuat, yaitu aura cinta dalam rumah tangga Anda. Sehingga tidak akan bisa mudah dipengaruhi, adanya pelakor, ataupun adanya pebinur. Nah, lima rahasia tersebutlah, yang bisa membuat rumah tangga Anda harmonis, bisa membuat rumah tangga Anda bahagia. Yang terpenting apa? Yang terpenting, miliki aura cinta yang kuat dalam rumah tangga Anda. Agar rumah tangga Anda itu dibantengi, dibantengi, atau dilindungi. Sehingga tidak mudah terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga Anda. Baik, saya rasa penjelasan saya mengenai rahasia rumah tangga yang bahagia, sudah sangat jelas sekali. Jika masih ada pertanyaan mengenai tema ini, sahabat aura bisa konsultasi langsung dengan menghubungi layanan di deskripsi di bawah video kali ini. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. selamat pagi,